Intro Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran menginstruksikan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi strategis fasilitas umum dan tempat pelayanan masyarakat, salah satunya lokasi perkantoran. Pada hari Selasa 29 Desember 2020, merupakan hari kedua kegiatan disinfeksi dan sterilisasi yang dilaksanakan dimulai tanggal 28 sampai dengan 30 Desember 2020. Sumber daya yang dikerahkan terdiri dari 8 regus Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang dilengkapi peralatan antara lain berupa 8 buah motor tosa disinfektan, 12 buah Han Solo Sprayer, dan 1 buah mobil Tengki. Pada hari kedua, ada sebanyak 22 kantor perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan disinfeksi dan sterilisasi, termasuk Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. PLT Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Romy Palentino Kutin, mewakili PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, menyampaikan apresiasi kepada tim Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melakukan disinfeksi dan sterilisasi di seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. ...apresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan tim Budus Dugas COVID-19 pada hari ini untuk melaksanakan disinfektasi dan sterilisasi di lingkungan kantor Dinas Komunikasi Satgas Komunikasi Kalimantan Tengah, mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu mencegah penanggulangan COVID-19, dikhususnya di lingkungan kantor Dinas Komunikasi Kalimantan Tengah dan Profisi Kalimantan Tengah dan Profisi Kalimantan Tengah umum. Masalah kita ketua mengundang pandemi COVID-19 dapat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pelatihan kembali lapan kemadi. Sementara itu, Koordinator Lapangan atau Ketua Regul 5 dari Belakar 620 Tim 2, Rinto Winoto mengutarakan bahwa pada hari kedua ini untuk 22 kantor perangkat daerah, petugas penyemprotan disinfektan dibagi menjadi delapan dergu. Kita melakukan penyemprotan di semua daerah SKPD-SKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini. Jadi untuk yang daerah-daerah yang kita sempet itu seperti Dinas Komunikasi Kalimantan Tengah, sekarang hari ini kita ada 22 SKPD yang kita sempet untuk hari ini. Jadi untuk 22 SKPD itu dibagi lapan dergu untuk melakukan penyemprotan. Semua tim yang bertugas di lapangan dilengkapi dengan alat pelindung diri berdasarkan standar operasi prosedur COVID-19 dan wajib menggunakan baju hasmat, memakai masker, dan sarung tangan untuk menjaga keamanan dan keselamatan agar tidak tertular COVID-19. Atas upaya ini diharapkan mampu terhindar dari paparan dan penularan COVID-19. Di sisi lain, kewajiban dan pelayanan masyarakat agar tetap berjalan dengan baik. Doni dan Yudis, MMCTV, melaporkan. Tabe